Halo semua, balik lagi di channel RLD dan ini dia series yang gitu gue tunggu Series dari Liga Indonesia, gue memutuskan bersih jaminnya Seperti rencana aja gak apa-apa lah ya Kita bakal main 3 musim disini Dengan tambahan 1 musim Karena kita bakal ngikutin Piala Dunia di tahun 2026 kan Buat sama tim nasional Indonesia Oke, disini kita main Persija Di episode ini gak bakal ada match ya Ini pun lebih ke Biar pas gue balik tuh nanti gue tinggal mainin Aston Villa kelarin semua baru Pas Aston Villa kelar besoknya bisa langsung mulai Persija career mode matchnya Jadi ini gak ada match cuma perkenalan doang ya Mungkin pertama kita ke objektif dulu kali ya Nanti di tengah-tengah ada suatu hal yang bakal Mantap, itu yang bikin excited Disini youth developmentnya 3 pemain defender disuruh ya dari youth academy Oke, not bad Bisa diurus harusnya Terus bawahnya long term ini pasti kita kelarin Soalnya kita 3 musim disini kan Disuruh mainin 2 pemain Yang disain di musim pertama Berarti musim sekarang Musim depannya harus main 30% match Oke, bisa Gampang 7 clean sheet Bisa 1 pemain lahir di Asia Ini bisa Bisa banget Karena kita bakal datengin mungkin Pemain-pemain Asia Tenggara Pokoknya Pokoknya pemain Asing kan 5 plus 1 Itu nanti Bakal kita lengkapin Eh, bentar Udah lengkap apa belum ya Seinget gue tuh 5 soalnya Udah tau Udah lengkap apa belum Pokoknya Pemain asing kita lengkapin Dan ada yang kita swap nanti Terus ini Domestic suksesnya Long term Kita disuruh juara 2 musim Dalam 2 musim Berarti musim depan minimal ya Eh, maksimal Maksimal 2 musim depan Kita harus sudah juara Di musim ini kita cuma disuruh sampai final Tapi ini kritikal ya Oke lah Bisa lah Seharusnya Disuruh Profit itu Berapa itu 32 juta Ya, bisa seharusnya Bentar Ngomong-ngomong Profit 32 juta Lu kasih budget berapa Oke, dikasih budget 3 juta ya Ya, oke lah Tidak apa-apa Eh, itu Oh, itu Bukuran Gara-gara gue ini Yang ngesin ini Coach Ya, itu udah Coach Sudah beberapa Gue sign ya Jadi, kita lihat Inbox dulu Ada Chat apa ini Dari Assetor Manager Namanya belum keganti ya Gue udah ganti padahal Kenapa jadi Mr. Manager Manager kayak gini Kagak jelas bang 12 Rahmatless mana Eh, mana Homeground gue Oh ini Pir Vitale Kita cek Pir Vitale Oh, shit Sedikit Ini ya Meluruskan Pemain Di Akademi Kita itu Keturunan semua Jadi Kayak ini Itali Dia punya keturunan Indonesia Jadi nanti Pas begitu dia Kita promosiin Itu udah terdaftar Sebagai Warga negara Indonesia Nggak Itali Ini semuanya Semua ini Indonesia Karena ya Ngeliat di Relief juga kan Pemain Akademi Dari Indonesia semua Mungkin ada yang Beberapa keturunan Gue nggak Nggak gitu Ngikutin juga Jadi Ini dia keturunan P Pir Vitale Dia Ini bagus banget Tanjing Sumpah Ini keturunan Dia nanti Gue urus Berkas dokumennya Nggak Dia tinggal bikin KTP doang sih Ini Masih baru Udah 17 Pas Nggak Kalau mau Bikin KTP Maksimal Baru 21 Ya 21 Apa Hmm Kayak ini Si Janko Nezevich Ini Baru Disuruh Bikin KTP Mungkin Masih Belum Bikin KTP Dia Palingnya Disuruh Bikin Apa Surat Eh Surat Aduh Bingung Gue Apa sih Namanya Yang KTP Anak Kecil Nah Kan Ada Anak Kecil Sekarang Disuruh Bikin KTP Juga Apa Namanya KTA Nggak Tahu Terus Ini Ada Aidan McCormick Keeper Keturunan Uh Tinggi Bang Tanjing 195 Ini Bagus Ini Pasti Nih Mekormick Disini Aje Ibrahim Amos Tapi Potensinya Lebih Tinggi Cuma Dia Lebih Pendek Tapi Jadi Ratingnya Lebih Rendah Jadi Kita Buang Aja Ini Juga Ini Back Ini Sumpah Pes Pes Physical 68 Atlet Dia Marco Gutierrez Posisinya Shit Keren Keren Tapi Sepertinya Nggak Kemana Mana Ini Seharusnya Dibocah Potensinya 65 Udah Buang Aja Janko Knezjevic Ini Bener Udah Nggak Ini Attacking Mid Juga Nih Wah Attacking Mid Ada Dua Attacking Mid Berarti Udah Cukup Mungkin Akademinya Kita Bisa Ke Ini Bentar Matchday Itu Kapan Ya Kayaknya Buat My Apa Buat Ke Football Manager Mungkin Langsung Di Episode Pertama Aja Besok Nggak Besok Besok Masih Stone Villain Yang Naik Ini Cuma Karena Gue Nggak Nggak Sabar Aja Buat Mainin Oke Ke Squad Hub Dulu Kita Lihat Materi Pemainnya Kapten Andritani Real Face Cahaya Supriyadi Real Face Mantap Adria Rido Tidak Real Face Jadi Mungkin Ini Bisa Kita Masukin Transfer List Ya Karena Tidak Real Face Virzandika Real Face Bagus Franky Misa Real Face Lagi Lone Ke Persikabo dia Hansamuyama Real Face Ini Di Update Ini Ansamuy Real Face Rizky Rido Rizky Rido Rido Di Update Keren Maman Abdul Rahman Main Veteran Ferrari Nggak Nggak Di Update Seharusnya Real Face Akbar Arjuns Terus Ini Syayid Al Hawari Lagi Lone Ke Sriwijaya Kudela Pilihan Utama Kita Pastinya Nanti Meskipun Umurnya 36 Tahun Tapi Gua Rasa Masih Cukup Untuk Dua musim Kedepan Mungkin Musim Ketiga Baru Kita Drop Rio Fahmi Real Face Juga Fafa Seva Ini Tidak Real Face Tapi Dilon Ke Riau Ia PS Riau Wow Riau Hanif Shabandi Real Face Kontrak Nanti Kita Urus Reski Fandi Real Face Juga Masih Alwi Fadila Tidak Real Face Tapi Lagi Dilon Tony Sucipto Uh Diupdate Ini Real Face Ya Itu Ada Kuncir Belakangnya Tapi Dia Bakal Pensiun Di akhir Musim Nanti Reza Reza Real Face Dilon Ke Sriwijaya Muhammad Amar Fadlillah Fadlillah Eh Tidak Real Face Generic Lagi Dilon Juga Jadi Tidak Masalah Syari Nabi Manju Real Face Mantap Raka Cahyana Tidak Real Face Lagi Dilon Ke Deltras Maulana Syarif Real Face Tuh Ini Muhammad Rayhan Hanan Real Face Machies Gajos Real Face Juga Mantap Ryo Matsumura Tahun lalu Kita datengin Dia kan Sesuai Nomor 7 Juga Lagi Gila Sama Persis Real Face Dia ya Sandi Samosir Ini baru Real Face Tahun lalu Tidak Real Face Donitri Real Face Juga Bagus Rico Sumanjuntak Real Face Nico Real Face Nico Dilon ya PCM Polibias Real Face Witan Sulaiman Lagi Dilon Ke Bayangkara Presisi Ini dia Marco Simic Real Face Ya Gue gak tau Bakal dipake Panda Marco Simic Ajiku Suma Real Face Mantap Ginanjar Wahyu Real Face Bagus Itu Palanya Botak Di tengah Memang Pitak Gitu Gustavo Almeida Real Face Dekitalon Dari Arema Market value Tertinggi Di Tim Sementara Witan 1,6 juta Susul Rizky Rido 2 pemain muda 1,5 juta Nice Kontraknya Banyak sekali Yang harus diurus Satu Maman Masih bisa gak Oh Maman juga Pensi ya Iya Maman Sama Tony Pensi Iya Kalau Pemain kayak gini Gak perlu gue ajak Ngopi lah ya Gak kayak di Persibura tahun lalu Jadi Kita biarkan mereka Pensiun Menikmati masa-masa Pensiunnya Haji Kusuma Nanti bakal gue urus Kontraknya Hanif Oli Mungkin Tidak perlu ya Eh Oli ini kan Di-in ya Di loan ya Bukan dibeli Saya tau gue Di loan deh Jadi mungkin ini Kita masukin ke transfer list aja Gue gak Gak ada Kepikiran bakal Maka dia sih Karena di Posisi wingers itu Kita punya Banyak pemain Lokal yang Harus kita kembangin Jadi Kita bisa Eh Tolol Sorry Bisa di Ini aja Masukin transfer list Almeda juga Gue gak mau Permanein dia Jadi Kita manfaatkan aja Semusim ini Dan Musim depan Kita biarkan dia balik Ke Arema Jadi berarti Kita kurang 2 kan Slot pemain asing Ya nanti gue cari-cari lah Pemain asing yang Ya sekiranya Masuk akal Atau mungkin Enggak Nanti aja itu Terus Kemana lagi berarti Formasi nanti aja Kita urus Eh enggak kok ini Mainnya 3 back ya Gue mau main 5 Mana 5 Enggak Enggak bisa 5 Kayaknya Yaudah 4 433 aja lah Tetaplah Kayaknya Udah Paling mantep Gue mainnya 433 lah ya Tuh Disini Rio Enggak Aduh Enggak bisa ya Oh gini aja Rio Jadiin False 9 Nah Ikut harus itu Disini Kita mainin Donitri Sini itu Reskifandi Gayos Apakah perlu Gayos Ya center mid Berarti harus kita datangin Center mid Ntar kita naik-naikin Dulu Ini kan si Mik Tidak perlu Dibawa Gustavo juga Tidak perlu Sandia Sandi sama si Raja Udah Gini lah ya Rehan Hanan Boleh bawa Polybius Gak usah Udah Gitu aja Terus Bentar Dirapi-rapin Dulu Oke Gayos Apakah perlu Gayos Si Rehan Tuh gak bisa Jadi ini Jadi CM Yaudah Gayos aja Dulu gak masalah sih Udah Gitu aja Starting line up Kita nanti Bakal mainnya Gak tau Tunggu kelar Aston Villa Kermode Oke Yang ditunggu-tunggu Ini dia Dur Gue gak tau Ini udah Udah Semua yang Keturunan Apa Belum Kalau misalnya Ada Gue Miss Boleh Komen aja Di bawah Tom High Udah Real Face Nationality Juga Indonesia Nathan Joe Aon Juga Real Face Nationality Juga Indonesia Orat Mangun Juga Sama Kevin Dix Juga Mesil Girls Tahun lalu Sempat Udah kita Manfaatkan Jair Jace Real Face Bagus sekali Real Face-nya Ini dia Milan Mannhoof Gue baru Baca-baca Ternyata Dia juga Sempat Dirumorkan Untuk Dinaturalisasi Terus Martin Pais Keturunan Juga Ini Mantap Justin Hapner Yang Udah Dipanggil Ke Timnas AFC Asian Cup 2023 Tahun Ini Emil Juga Udah Nationality Indonesia Ini dia Rian Flamingo Juga Gue Sempat Baca-baca Juga Ada Juga Dia Namanya Masuk Ke Salah Satu Target Naturalisasi Terus Ini Jaden Osterwalde Sebenarnya Ada Ian Madsen Juga Cuma Ian Madsen Gue Rasa Mungkin Boleh Ian Madsen Yaudah Ini Juga Sekalian Ian Madsen Kita Ubah Tidak Apa-apa Ian Madsen Nah Itu Ada Dia Di Chelsea Anjir Oke Udah Kelar Ian Madsen Kita Masukin Dulu Jadi Pemain-pemain Itu Bakal Dipanggil Nanti Begitu Kita Dapet Over Dari Tim Nas Pemain Ya Dia LB Tapi Anjir Terlalu Numpuk Ini LB Ya Ini LB Udah Dua Dua Tiga Udah Udah Tiga LB Belum Lagi Ada Shandy Arhan Udah Nggak Perlu Dibahas Arhan Gue Rasa Nggak Bisa Bersaing Sama Mereka Ini Ini Konteksnya Di Game Kalau Di Relaf Gue Nggak Tau Lah Dia Bisa Bersaing Apa Cuma Konteks Di Game Gue Rasa Dia Nggak Bisa Bersaing Konteks Di Game Ya Sorry Buat Fans Arahan Di Luar Sana Konteks Game Ini Bukan Di Relaf Ini Game Sorry Jadi Ya Ada Empat Leftback Berarti Total Kalau Keeper Ya Kan Ini Udah Dua Keeper Berarti Satu Lagi Keeper Lokal Yang Nantinya Bakal Kita Lihat Sesuai Performa Di Liga Mungkin Kita Pakai Data Clean Sheet Kali Buat Manggil Keeper Yang Oh Ini Youth Staff Belum Dibahas Ya Yaudah Boleh Sekalian Yohanis Mahesa Satu Satu Coba Kita Lihat Higher Squad Aduh Kagak Ada Duit Bang Butuh Suntikan Dana Apakah Perlu Suntikan Dana Gue Rasa Suntikan Dana Perlu Banget Sih Tiga Juta Kecil Banget Buat Konteks Nya Persija Di ClearMod Ini Jadi Mungkin Kita Bakal Dapat Suntikan Dana 10 Juta Kali Ya Oke Tunggu Sebentar Kita Dapat Suntikan Dana Dari Sponsor Disini Ya Manager Eh Salah Dimana Si Eh Wait Wait Eh Gameplay Oh ini Finance Nambah Satu Aja Dah Cukup Biar Kita Bisa Sign Ini Rizman Abdillah Terus Ada Lagi Kah Iya Udahlah Cukuplah Satu Aja Rizman Abdillah Kita Tugaskan Dia Mencari Bakat Bakat Lokal Yang Sedang Bermain Di Elite Pro Akademi Iya Bukan Epa Epa Kan Yaudah Itu Dia Dia Bakal Meluncur Yohanis Mahesa Mungkin Kita Suruh Dia Ke Belanda Kali Ya Agak Bodoh Si Satu Satu Tapi Suruh Ke Belanda Tapi Nggak Apa Wuduh 200 Ribu Nggak Masalah Kita Ada Uangnya Kok Oke Sudah Itu Buat Akademi Apalagi Yang Urus Diurus Coba Kita Cek Dulu Nggak Ada Coba Gue Perlu Advance Dulu Kali Ya Buat Sampai Sini Aja Ngeliat Ini Namanya Udah Udah Terubah Belum Kita Lone Bali United Di Match Day Pertama Yaitu Dia Beritanya Nah 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 Ya Itulah Baca Malas Coba Baca Oke Coba Kita Lihat Inbox Ini Yuta Karumi Tadi Disambut Oleh Android Tani Iya Nanti Kita Besok Begitu Mulai Episode Pertama Kita Bakal Mulai Meeting Dulu Di Football Manager Seperti Biasa Udah Sudah 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 Apalagi Yang Perlu Diurus Nggak Ada Oh Ini Goblo Bodoh Banget Gue Training Plan Belum Diurus Orang Itu Pada Butuh Ini Kok Stamina Eh Nggak Ini Sharpness Pada Butuh Sharpness Semuanya Yah Kagak Cukup Donng Yah Bodoh Bodoh Kau Sudah Boleh Di Advance Ada Adrio Langsung Pergerakan Transverse Masa Wah Ini Terlalu Jauh Boleh Ambil Ambil 18 Tahun Soalnya Oke Kita Lihat Loh Dua Eh Lebih Mahal Ini Waduh Ini Apa Ini Ferrari Kenapa Ferrari Oh Dia minta Dimainin Ya Boleh Boleh Tidak Masalah Ferrari Hmm Udah Kali Ya Segitu Dulu Aja Mungkin Gue Sangat Sangat Excited Buat Memulai Series Ini Dengan Kondisi Ultim Nas Kita Nanti Jujur Gue Level Excited Gue Itu Paling Gede Di Tim Nas Nanti Begitu Over Tim Nas Dateng Wah Anjir Itu Gila Gue Gak Sabar Banget Si Semoga Perform kita Bagus Dan PSC Ngeliat Langsung Di Over Kita Buat Nanganin Tim Nas Ya Udah Segitu Dulu Aja Buat Episode Apa 0 1 Ya Apapun Itulah Ntar Gue Tulis Pokoknya Prolog Berarti Eh Enggak Prolog Apa Epilog Ya Kalau Awal Itu Ya Apapun Itulah Log Tapi Bukan Logaritma Jadi Ini Cuma Pembuka Antara Series Baru Persija Career Mode Dan Juga Tim Nas Indonesia Career Mode Yang Bakal Jalan Bergandengan Nantinya Hopefully Kita Bakal Dapet Over Di Bulan November Atau Desember 2023 Semoga Karena Di Aston Villa Kemarin Di Bulan November Itu Dada Over Dari Tim Nas Eh Udah Ada Atau Cuma Potential Manager Potential Internasional Ini Over Doang Ya Gak Tau Itulah Pokoknya Semoga Performa Kita Bagus Dan Bisa Secepatnya Dapet Over Dari PCC Untuk Nanganin Tim Nas Langsung Kita Viva Matchday Pertama Pemain Keturunan Semua Kita Panggil Oke Segitu Dari Gue Kita Ketemu Lagi Besok Di Aston Villa Keremot Thank You Semua Bye 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 Bye